kita ambil jangan sampai rumput yang kita petik ini banyaknya ini udah pada berbunga-bunga enak ini ini tante aku ambil karena mau ditanam katanya tanam di rumah tante aku lagi nyari cabai nah itu kulombok ya sebenarnya setengah kilo halo teman-teman apa kabar balik lagi sama aku Christina Mischili di belakang ada tante aku dia mau cari tanaman liar yaitu sayuran liar wild garlic atau bawang putih liar kita sekarang ada di hutan tuh liat hutan kalian bisa lihat di belakang tuh hutan semua aduh angin ya angin teman-teman yang di belakang sana itu laut atau pantai liat sampai nangis aku ini aku bukan nangis ya teman-teman teman-teman ini karena alergi aku ini tuh liat di belakang oke teman-teman kita sekarang mau panen sayur wild garlic atau sayuran liar ya bawang putih liar itu tante ku udah disana tuh dia udah petikin mana dia orangnya bisa nangis pak enggak tuh di belakang ini sahur mataku alergi ya teman-teman tuh alergi dan juga pohonnya udah mulai hijau kalau yang dulu itu yang aku kesini itu masih apa namanya masih gersang gitu ya daun-daunnya belum tumbuh terus sekarang udah pada tumbuh jadi pada hijau semua ya teman-teman kita sekarang panen enggak usah kakakak bacot enggak usah kakakak banyak ngomong yuk ya teman-teman liat tante ku ah ayo ini udah pada berbunga-bunga tuh enak ini ini tante ku ambil karena mau ditanam katanya tanam di rumah tanam di rumah katanya di taman ku saya oyote saya akare di taman ku nanti jadi yang aku panen sendiri untuk di rumah ini buahnya ya teman-teman liat tuh ini rasanya enak terus sampai kesana kesana tuh keras misalnya gak utah jadi kering kering tanahnya ini 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 sebenarnya juga bisa dimakan ya teman-teman yang ini 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 saya kenom kayak aku katanya mbak yang mana yang muda-muda muda kayak aku ini juga bisa dimakan ya teman-teman liat nah sekarang teman-teman kita mau masuk ke hutannya ini ya dinginnya ternyata hari ini tuh angin udah mulai hijau-hijau ini ya kita mau masuk ke hutannya aja karena yang disebelah sana itu yang disebelah sana itu ada cuma lebih baik kita masuk ke hutannya aja jadi aku biar ngasih tau ke kalian ya kalau kita tuh nyarinya dalam hutan ya ampun ini udah masuk bulan bulan Mei tapi masih dingin aduh disini banyak juga orang jalan-jalan ini ya hutannya tuh hutan rimba sambil kita nyari kalau ada jamur tapi belum-belum musimnya sih belum musim jamur sekarang ya belum musim jamur jadi belum bisa nyari jamur kalau sekarang masih musimnya itu apa tanaman bawang putih liar ya ah nangis lagi nih air mataku udah turun lagi karena alergi udah air hidung air mata semuanya meler nah ini ya teman-teman hijau pohonnya hijau-hijau tuh seger-seger kalau bisa di ini diambil enak ya diambil ya ini kita sambil jalan-jalan tantaku sama mbak anak kemana ya mereka masih lagi enjoy di belakang ayo mereka katanya aduh dingin angin ya memang angin di sekarang ini kita udah mau masuk masuk ke hutannya ini banyaknya teman-teman ini udah mulai banyak ini aku udah siapin tas plastik hari ini aku bawa tas plastik aja gak bawa keranjang nih ya teman-teman sekarang sekarang kita panen panen-panen aja tuh liat ternyata masih muda-muda ini sudah mau berbunga ya bunganya tuh liat ambil yang muda-muda aja enak nih bule-bule juga banyak yang ngambil ternyata teman-teman masukin ke plastik susah banget misalnya angin ya eh copot jatuh kita ambil jangan sampai rumput yang kita petik nih banyaknya teman-teman lihat tuh sorry ini enak banget ya sayur dipakai marinasi seperti aku dulu pernah bilang pake marinasi atau sayur atau apa enak ya sorry katanya tantaku ke Eropa ngasak ke Eropa ngasak tadi sebenarnya kita tuh mau jalan-jalan teman tapi ada tantaku bilang kita cari kesini yaudah kita kesini jadi untung dia bawa atas plastik tuh dia lagi nyari kita petik oh banyaknya teman-teman yuk teman-teman kita ke arah sana daripada satu tempat doang gak asik kalau satu tempat doang cari tempat lain ini sini juga buahnya ini metik-metik enak taruh tas plastik untung tante bawa dia jadi bisa diambil lihat ya di hutan belantara terdapatlah sayur liar yang dapat bisa dimakan wild garlic atau bong putih liar lanjut petik-petik terus itu ada di ini burung ini kita yang kesini aja ini daunnya bunganya juga enak dimasak ya teman-teman bunganya juga enak kalau petik-petik-petik enak ini cantik ya ayo teman-teman iya golek sing nom nom cari yang muda-muda cari yang muda-muda teman-teman lihat tuh banyak juga bule yang cari di belakang tuh lihat saya nampakkan ada yang jalan-jalan ya ini sekarang kita cabut atau petik kita panen sayur liar lagi ya mumpung masih ada mumpung masih ada teman-teman ke arah sini kita petik petik-petik ini udah aku panen yang kedua kalinya teman-teman panen sayur liar niat jalan-jalan akhirnya langsung panen panen sayur liar lihat tuh enak banget ya teman-teman andainya ini bisa sepanjang tahun enak ya jadi gak usah beli sayur gak usah beli apa namanya itu bumbu apalagi bawang putih bawang merah kan masih mahal pakai ini sebagai pengganti bumbu enak mudah-mudah segar-segar teman-teman lumayan juga mau bingung sampai mau petik yang sebelah mana saking banyaknya ini orang di restoran juga carinya kesini ya teman-teman orang koki-koki itu mereka juga carinya kesini enaknya enaknya kalau yang mau ikut ayo monggo nyari ini ini rasanya itu seperti genjer atau apa ya bisa dibilang kangkung kayak gitu ya enak gitu manis-manis enak gitu bawa keranjang bawa keranjang tadi kan enak itu tante ku disana dia nyari ada yang disana ada yang disana juga nyari aku sebelah sini aja nyari nyari aku sekarang cari tante ku lihat di mana biar gak ilang biar gak ilang biar gak ilang hutan disini mana ilang tante ya ha yuk lihat ya teman-teman pokoknya 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 saya tuh di Eropa tekan rambat gak lanya di Eropa tekan rambat peyek daun bawang liar bentar lagi ini bakulnya bakulnya lagi nyari peyeknya joss katanya cari 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 daun ini banyak untuk peyek untuk apa pesto untuk macem-macem sayur ini banyak ini sampai banyak ini sampai masuk-masuk sana banyak teman-teman banyak dapat satu tas keresek gede lumayan penuh lagi lagi katanya ada yang pesen telpon ada yang pesen mau mereka juga jadi aku petik ya lagi ini ya tuh banyak banyak yang pesen juga mau tuh ini mumpung di hutan ada yang pesen jadi suruh petikin ya teman-teman banyak ini mumpung ada nanti bulan depan gak ada udah habis tak petikin semua dalam lima menit gak sampai lima menit udah banyak gak ada lima menit cuma dua menit hitungan menit aja udah banyak ini 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 banyak ini ya teman-teman tuh persediaan banyak buat sambal pecel katanya dipecel enak ini dikulup enak sampai berapa karung ini dapat ya tiga plastik tiga plastik asik makan sambal pecel nanti mau pakai pecel katanya ayo ke rumahnya tante makan pecel makan pecel pecel tuh ini bukan sampah banyak ya iya teman-teman ini kalau di toko di supermarket ini mahal ya disini mahal tapi yang kalau disini kita di hutannya itu gratis ambil sepuasnya semau semau seikhlasnya semaunya sepuasnya wis kapel wis ini ya ah dat sudah banyak itu sudah banyak tante masih mau cari lagi apa namanya itu akarnya bibitnya untuk mau ditanam dapat tiga kresek atau tiga plastik empat katanya ini namanya serakah ini tante mau cari bibit untuk ditanam lumayan ya teman-teman dapat banyak empat kresek mana kreseknya plastiknya oh oke dari akar-akar nanti mau ditanam ini ya teman-teman empat kresek hasilnya membolang hasil panen dapat banyak tuh lihat segini tuh empat tas plastik besar ya banyak teman-teman masih nyari nyari nih aduh nih cari bibitnya sampai ke tanah ini plastik ini lah plastik ini ini lah ini lah ambil mau ditanam ini lah ini lah banyak tak hilangin ya itu banyak tuh iya 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 saya dan saya tanah tidak apa-apa di bawah tuh cari bibit murah murah tidak beli gratis ini lah ini lah mereka cari bibit bawang putih liar aku tak nongkrong jadi mandor jadi bosnya sekarang tuh mereka lagi nyari mereka lagi nyari bibit mau ditanam katanya mau tanam di rumah ini air mataku mataku udah mau sedikit kayak gini ya udah sedikit apa namanya tuh udah mulai alergiku aku kalau masuk di hutan begini tapi kalau di india aku gak alergi teman-teman cuma disini yang aku alergi alergi seorang-orang orangnya aku alergi orangnya juga gue canta eh alergi kalau udah kini aku alergi daun ini terutama pohon ini ini aku kalau udah tumbuh mataku sama hidungku dah udah berair lagi kan padahal udah makan obat karena keras di dalam hutan terus itu angin akhirnya udah selesai swelakul namanya swelakul nih pada bayang-bayang tanaman liar saatnya kita mau pulang apa mau ke pasar habis dari hutan ke pasar dari hutan menuju ke pasar nanginung 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 nangin 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 ini jalan mau ke mobil habis panen sekarang kita mau ke pasar murah mau cari bahan-bahan untuk makan makan malam atau sayuran aku gak tau dia bilang tadi aku yang ikuti nangin kita ke pasar murah ini pasar murah kita ke basar kita masuk pintu sini pintu depan biasanya kita masuk dari pintu belakang yang mau belanja itu doanya disini ada barang-barang rumah pada lapar jadi habis panen sekarang kita mau makan disini teman-teman tuh ada jualan kibab atau bakaran-bakaran sate kita kesana yuk habis makan pernah lapar ini ya teman-teman lihat sampai gak tertarik tuh ada sate ayam sate kambing sama ati sapi sebelum makanan datang kita disiapin roti ini roti ini ya rotinya tuh enak terus dicocel pakai cocolan ini enak ini ada mayonis ada kayak seperti sambal saus tomat gitu terus ini ada tahin apa-apa humus ini humus ya enak banget makanannya udah datang ini makanannya enak ya dios celakan ya cac 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 ya cac hmm 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 oke teman-teman kita udah habis makan sekarang mau lanjut apa namanya antar-tante yang belanja bukan aku yang belanja ya tante yang mau belanja ah oh banyaknya orang hari ini teman-teman banyaknya orang lihat tuh ada jambu kelengkeng iya ya kelengkeng oh ada rambutan rambutan pirata rambutan ini juga ada manggis oh manggis berapa untuk 100 gram 18 kroner 36 ribu aduh manggis untuk 100 gram hmm jambo 100 gram 6 kroner 6 kroner berarti 12 12 ribu ini juga ada sayuran Aisyah juga ada pare itu enak pare ya enak pisang gambas ya enak itu gambas ya aku cuma nganter doang aku enggak belanja itu cabai setengah kilo 30 kron 60 ribu ha untuk ini hmm watermelon eh watermelon ini ada nangka oh gedenya ini yang sudah dikupas ini pasar murah disini ya teman-teman salah berapa size tenkroner 11 kroner berarti 32 32 ribu untuk 100 untuk 100 gram salah aku ntar lagi makan ke pulang ke Indonesia entah ini aja pulang ya elah mahalnya buah-buahan Aisyah itu mahal ya teman-teman tante ku lagi nyari cabai nah itu ku lombok 100 kilo 100 ya berarti setengah kilo 100 ribu untuk cabai setengah kilo 100 ribu teman-teman untuk cabai lumayan juga mahal teman-teman ini pisang harganya itu 200 ribu segini 200 ribu ini pisang nah teman-teman sampai sini dulu acara video aku ya habis panen habis panen terus kita belanja nganterin tante belanja ya sekarang kita waktunya mau pulang oke teman-teman sampai sini dulu sampai jumpa di video berikutnya ya bagian baru subscribe aku juga terima kasih ya jika ada kata-kata yang salah atau yang pembuatan atau salah dalam video ini aku minta maaf ya sampai jumpa di video berikutnya oke teman-teman sampai jumpa bye-bye